Kita tabiskan ibadah ini Ibadah syukur keluarga Dondokambe Manaroyusong Ulang tahun ke-29 Bapak Firgino Dondokambe Tertabislah di dalam nama ala Bapak, Anak dan Roh Kudus Amin Silahkan duduk Kita membaca Alkitab Dalam Kitab Ibrani Pasal 13 Dan saya membacanya pada ayat 20 dan ayat yang ke-21 Ibrani 13 ayat 20 dan 21 Tertulis begini Maka Allah damai sejahtera Yang oleh darah perjanjian yang kekal Telah membawa kembali Dari antara orang mati Gembala agung Segala domba Yaitu Yesus Tuhan kita Kiranya memperlengkapi kamu Kiranya memperlengkapi kamu Dengan segala yang baik Untuk melakukan kehendaknya Dan mengerjakan di dalam kita Apa yang berkenan kepadanya Oleh Yesus Kristus Bagi dialah kemuliaan Kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Sekian pembacaan Alkitab Terpujilah Kristus Tuhan kita Dan pada saat ini Kita boleh Rayahkan bersama Dalam ibadah Sebagai wujud Daripada iman Bapak Virjino Dondokanbe Bersama dengan Ibu Asri Dan anak Dukasi Jior Dan keluarga Dondokanbe Rumah Di rumah ini Sebagai Orang tua Kita semua Diajak untuk Mengucap syukur Kepada Tuhan Atas Kelahiran Kita Di dunia ini Termasuk Bapak Jino Yang hari ini Bisa Berulang tahun Yang ke 29 Kita juga Mengucap syukur Kepada Tuhan Karena Kehidupan kita Yang Telah Dituntun Oleh Tuhan Dia telah Mengaruniakan Kepada kita Yesus Kristus Gembala Alu Dan Ia telah Membuat Kita boleh Menikmati Kebaikannya Kasihnya Yang Menyelamatkan Melalui Kebangkitannya Dari Kematian Dan Karena itu Kita juga Mengucap Syukur Bahwa Kita telah Diberikan Jaminan Kesihatan Jadi Janjinya Itu Benar-benar Telah Berlaku Atas kita Orang Teriman Kepada Kristus Yesus Sehingga Kalau Orang Tanya Apakah Saudara Telah Diselamatkan Maka Tentunya Sebagai Keluarga Allah Yang Diikat Oleh Perjanjiannya Kita Yakin Kita Percaya Bahwa Kita Telah Diselamatkan Itulah Sebabnya Tuhan Juga Berkomitmen Dengan Kita Jadi Dia Bukan Hanya Sekedar Menghadirkan Kita Di dunia Ini Lewat Kelahiran Kita Dan Juga Lewat Perjalanan Kehidupan Kita Dari Hari Kehari Bulan Ke Bulan Dan Tahun Ke Tahun Tapi Juga Ada Komitmen Tuhan Allah Dengan Kita Apa Yang Telah Dikatakan Dalam Ayat 20 Maka Allah Damai Sejahtera Yang Oleh Darah Perjanjian Yang Kekal Telah Membawa Kembali Dari Antara Orang Mati Gembala Agung Segala Domba Yaitu Yesus Tuhan Kita Kiranya Memperlengkapi Kamu Dengan Segala Yang Baik Jadi Janji Janji Berkan Bahwa Allah Yang Maha Kuasa Itu Selalu Penuh Dengan Kebaikan Karena 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 Kebaikan Itu Sendir Karena Ia Adalah Kebenaran Itu Sendir Dan Karena Itu Kalau kita Orang Katakan Kita Orang Sudah Diselamatkan Kehidupan Kekal Telah Disediakan Maka Juga Kita Tidak Bisa Mengingkari Kemanusiaan Kita Yang Ada Di Dunia Ini Yang Sangat Terbatas Dan Tuhan Allah Kita Itu Maha Tau Ketika Ia Rancang Kita Kehidupan Kita Ketika Juga Ia Membentuk Kita Dari Rahim Ibu Kita Pak Gino 29 Tahun Dia Juga Tau Bahwa Kita Punya Keterbatasan Yang Dari Debu Tanah Kita Dibentuk Nah Karena Itu Dikatakan Bahwa Allah Pula Yang Akan Memperlengkapi Memperlengkapi Karena Kita Terbatas Kita Manusia Yang Sangat Terbatas Itulah Sebabnya Saya Katakan Bahwa Melalui Firman Ini Kita Mau Melihat Bagaimana Komitmen Tuhan Allah Yang Telah Merancangkan Membentuk Kita Dari Rahim Ibu Terlahir Terlahir Kedalam Dunia Ini Dalam Perjalanan Perjalanan Kehidupan Kita Lalu Dia Bukan Hanya Asal Melahirkan Kita Dan Memberi Kehidupan Bagi Kita Tapi Komitmen Bagi Kita Adalah Bahwa Dia Akan Memperlengkapi Kita Dia Memperlengkapi Kita Untuk Apa Memberi Kemampuan Kepada Kita Untuk Melakukan Apa Yang disebut Ketaatan Kepadanya Taat Kepada Tuhan Dia Memberikan Kepada Kita Gelengkapan Untuk Mengerjakan Suatu Tugas Yang Dipercayakan Kepada Kita Usia 29 Tahun Dalam Tugas Sebagai Imam Di Keluarga Dondo Kambing Mana Roinsor Dalam Tugas Kerja Bagi Masyarakat Tapi Juga Dalam Tugas Kegerejaan Dan Lebih Luas Lagi Ketika Diberikan Kepercayaan Sebagai Ketua KNPI Minah Asal Utara Tuhan Tuhan Memperlengkapi Tuhan Memperlengkapi Itu juga Berarti Bahwa Yang Menyediakan Apa yang Diperlukan Untuk Melakukan Tugas Tugas Dan Tugas Panggilan Itu Semua Mau Dirangkungkan Bahwa Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dikerjakan Apa Yang Diisi Di Hari-hari Hidup Panggilan Tuhan Itu Tidak Lain Melakukan Kehendaknya Melakukan Kehendaknya Karena Itu Ia Menyediakan Apa Yang Diperlukan Menyediakan Apa Apa Yang Diperlukan Dikatakan Dalam Firman Ini Kebaikan Kebaikannya Akan Menyertai Kehidupan Kebaikan Kebaikannya Itu Pulalah Yang Akan Mewarnai Semua Ruang Gerak Kehidupan Menunaikan Tugas Panggilan Itu Karena Itu Tentunya Tora Akan Bertanya Bagaimana Tora Melakukan Orang Orang Yang Punya Kesadaran Bahwa Begitu Sangat Terbatas Apakah Tora Mampu Apakah Tora Sanggup Untuk Melakukan Mari Kita Belajar Dari Daud Kalau Tora Buka Masmur 138 Ayatnya Yang Kedelapan Tuhan Akan Menyelesaikannya Bagiku Tuhan Akan Menyelesaikan Bagiku Masmur 138 Ayat Delatan Jadi Tora Tidak Akan Pernah Tidak Mampu Menyelesaikan Karena Tuhan Turut Bekerja Untuk Juga Terus Dan Terus Membuat Kita Mampu Kita Kuat Menyediakan Apa Yang Kita Perlukan Supaya Dialah Juga Yang Hadir Dengan Kuasanya Menyelesaikan Apa Yang Harus Tora Kerjakan Dalam Rangka Tugas Panggilan Kita Karena Itu Tora Selalu Mengatakan Tuhan Yang Memperlengkapi Tuhan Yang Menyediakan Apa Yang Boleh Korang Lakukan Carilah Tuhan Dalam Setiap Kedidupan Dalam Setiap Memulaikan Kehidupan Dalam Setiap Melakukan Kerja Carilah Tuhan Maka Kamu Akan Hidup Ceritakan Ceritakanlah Kisah Kisah Iman Cerita Cerita Iman Bagaimana Kebaikan Tuhan Bersaksilah Dan Tuhan Tidak Akan Pernah Berhenti Bekerja Memperlengkapi Dan Menyediakan Kebaikan Kebaikan Amin Terimalah Berkat Tuhan Anugrah Damai Sejahtera Dan Kasih Karunia Dari Tuhan Yesus Kristus Gembalah Agung Akan Senantiasa Menyertai Dan Memberkati Kehidupan Keluarga Dondokambe Manarongkong Dan Seisi Rumah Di Tempat Ini Termasuk Keluarga Dondokambe Rumah Bahkan Kita Sekalian Sekarang Untuk Selama Lamanya